Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel youtube mahasiswa jalan-jalan ya sobat dan di video kali ini saya akan berbagi informasi mengenai perkembangan ataupun progres di sekitar jembatan cikretek ya sobat dan seperti apa kondisinya tonton terus video ini sampai selesai ya sobat dan kita lihat ya di depan kita ini adalah adalah progres pengangkatan ya ataupun balok yang akan disusun ataupun di tata rapi ya dan kita akan melihat ke depan kondisi saat ini dari konstruksi jembatan cikretek ya dan ini di tempat di atas kita ini adalah launcher yang nantinya akan digunakan untuk pemasangan barok gudur ya ataupun pengangkatan dan kita akan mencoba melewati jalur pejalan kaki ya yang di sebelah kiri kita ini nantinya kita akan mencoba menelusuri dan melihat seperti apa jalur yang digunakan untuk pejalan kaki di kawasan jembatan jembatan cikretek ya sobat dan terlihat banyak sekali para pekerja ini sedang melakukan tugasnya sesuai tugas masing-masing ya dan kita lihat ini di depan kita ini adalah para ojek yang sedang menunggu orderan ya dan kita doakan semoga mendapatkan pelanggan ya oke sobat langsung saja kita akan melihat jalur alternatif untuk pejalan kaki ya khususnya dan untuk roda dua tidak disarankan untuk melewati area ini ya sobat dan untuk sobat youtube semua yang baru menemukan channel ini alangkah baiknya dukung terus channel youtube masdep jalan-jalan dengan cara like, komen, dan subscribe ya sobat dan jangan lupa untuk aktifasi notifikasinya ya kalau tidak ketinggalan di video terbaru ataupun terupdate dari masdep jalan-jalan ya oke sobat kita akan ke bawah untuk melusuri jalan pejalan kaki ya dan seperti apa kondisinya ikutin terus pejalan kita hari ini bersama masdep jalan-jalan selamat menikmati selamat menikmati terlihat masih sangat sepi ya sobat oke sobat kita akan melewati jalan darurat untuk jalan jalan kaki seperti ini dengan kaki selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini kondisi gedung di sebelah ataupun belakang dari jembatan darurat yang dilewati untuk para pejalan kaki terlihat masih sepi ya sobat belum banyak komunitas di area sini selamat menikmati oke sobat kita akan mencoba bertanya sedikit tentang dampak dari jembatan cikretek ini ya untuk para ojek ya ya beginilah kondisi anak-anak tuang ojek sama rekan-rekan menjak ada kondisi jembatan kayak gini jadi untuk para proyek kalau ini cepat lah biar kondisi keuangan kamu juga terbantu iya betul-betul jadi jadi terhalang ya terhalang lah aktivitas kita kita punya motor kreditan oh iya yang terlihat bank itu seharus-seharus mengerti lah intinya itu aja saya keluhan itu aja karena kita cari duit lagi darurat semoga aja cepat terselesaikan kembali seperti semula lah iya 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 bapak terima kasih oke oke iya uh iya iya hai 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 berarti inilah proses pembongkaran dari Kepatang Kepalaik ataupun kebakan darurat terlihat banyak sekali pekerja yang sedang melakukan Hai pemeriksaan pembongkaran tadi depan kita ini hai 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 ini adalah proses pembongkaran dari Jepatan Balai di Kretak ya Jawa hai 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 seperti inilah penampakan dari Jepatan Balai dan nantinya akan dibongkar dan akan dilakukan pemasangan balok kiteria hai 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 dan satu alat berat syavatar yang sedang dikerahkan untuk pembongkaran tutupada juga hatera hai 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 dan banyak sekali warga yang memilihkan barangnya barang berharganya karena di area tepung ruko yang nantinya akan dibungkar ini ya saya coba seperti inilah situasi terkini dari proses pembungkaran batang balai ya dan ini adalah kayu ataupun papan yang tadinya untuk alas ataupun kejalan kaki dan ini proses pembungkaran ini ya Pak terima kasih